Intro Ada apa Ratu Kidul? Kenapa kamu tidak mau membentuku? Aku tidak mengatakannya seperti itu Ratu Brang Biarkan aku menyelesaikan urusanku dulu dengan setrogunomai Apa semua ini karena Jakarta Ruf adalah mantan suamimu? Ini tidak ada hubungannya dengan itu Ratu Brang Aku pasti tentu akan membantumu Apa kau tidak khawatir dengan Ibu Raksari? Tentu saja aku mengkhawatirkannya Kalau begitu biarkan kita menyelesaikan masalah kita satu persatu Aku yakin Ibu Raksari dalam bahaya Aku dalam keadaan yang tidak memungkinkan Aku tidak mungkin bisa membantu Tenangkan dirimu Ratu Brang Beristirahatlah di keratanku Biarkan keraton Giripati Yang merebut kembali ke kosaan Selolumuta Prabu Giripati Kang Mas Prabu Aku akan menguntung Senopati Bima Beserta prajurit Giripati Untuk merebut kembali kuasamu atas Selolumutan Sementara aku akan mengikuti Ratu Sekorokidul Menuju sentrogunomai Karena aku sudah berjanji Tapi jika rencana kita berantakan Aku sendiri yang akan turun tangan Kang Mas Prabu Bolehkah aku tinggal sementara di keraton Giripati? Tentu saja boleh Tapi Kenapa kamu tidak tinggal disini saja? Tidak ada maksud apa-apa Aku hanya Baiklah kalau itu maumu Aku akan mengutus dua prajurit untuk mengualmu Terima kasih Kang Mas Mari kita pergi Awang bulan Kita memberikan pelajaran terhadap adikku yang sungguh keterlaluan Kurang adik Aku tidak mengetahui hal ini Aku tidak menyangka Kalau Ratu Kidul akan datang menyerah Prabu Giripati datang bersamanya Iya, Waskol Aku mengetahui itu Lengan Wolu belum sepurnya betul Kalau sampai kita runtuh Bawa pergi Lengan Wolu dari sini Aku tidak ingin Kalau sampai Ratu Kidul dan Pati Giripati mengetahui hal ini Cepat atau lambat mereka akan tahu, Kanjeng Ratu Berdabak kamu, Waskol Berdabak! Terus saja kamu mengeluh Dan terus mengeluh, Waskol Bukannya membantu aku, Perfi Tapi aku yakin Ratu Kidul akan mentaati peraturan Dan aku yakin Ratu Kidul tidak akan berani menerobos masuk Tanpa membuat perjanjian perang terlebih dahulu Jadi apa langkah kita selanjutnya? Kita harus bergerak ke keraton selanjutnya Tapi keraton berikutnya Akan lebih kuat Kita harus punya rencana yang matang Bukankah? Kita akan memulai lagi dari yang lemah Itu dia Keraton selanjutnya sama kuat Sentro Gunumayit memiliki pasukan yang banyak Keraton Skurukidul Memiliki pasukan perang yang paling ahli Pertahan mereka juga paling kuat Dan pasukan perang mereka juga paling banyak Di antara yang lainnya Sementara keraton Kiripati memiliki pasukan Dan sang raja Dengan daya hancur yang paling besar Lalu apa yang harus kita lakukan? Untuk saat ini kita harus menunggu Saya yakin para menguasa tidak akan tinggal diam Mendengar selo lumutan dikuasai oleh Yang mereka anggap manusia Hamba menghadap Tanjung Prabu Ada apa? Putusan dari Sentro Gunumayit datang Dan membawakan hadiah untuk selo lumutan Hadiah? Apa maksudnya? Apa ini? Bawanya busuk sekali Cepat periksa Baik kan jeng Jelaskan padaku Tidak salah lagi kan jeng Ini adalah tangan Nipu Daksari Nipu Daksari? Ya Aku mengenalnya Tapi apa arti semua ini? Itu artinya telah terjadi permasalahan Antara para penguasa Sebelum kita menduduki selo lumutan Itu kabar baik Kita tinggal menunggu Keraton mana Yang sedang lengah Kali ini keraton Segorokidu datang untuk berperang Aku bukan pengecut seperti ini Yang datang semau Ke daerah penguasa yang lainnya Untuk itu aku menawarkan perang keadilan Perang kau hormat Apa yang ingin kau tawarkan kepadaku? Ratu Setro Genomai Sang penguasa hutan Ratu diantara kehidupan dan kematian Ratu Genom Permoni Kita berperang Tepat pada saat matahari terlihat Dan perang akan dilakukan secara terbuka Aku tidak akan bertahan Perang akan dilakukan di hutan Setro Genomai Dan dilindungi oleh Prabu Akas Agar tidak ada satupun manusia yang mengganggu Lalu? Jika aku kak Sentro Genomai akan menjadi milik Dan aku akan menyerahkan Tapak musim Dan pendaksari kepadaku Tapi jika kamu kalah Keraton Segorokidu Dan keraton Giripati akan menjadi milikku Beserta pusaka-pusaka yang ada di dalam Tambahkan perjanjian yang lainnya Jika Setro Genomai kalah Ratu Genom Permoni Harus siap kehilangan kedua tangannya Jika Setro Genomai mundur Ataupun menyerah Ratu Genom Permoni Dinyatakan sesah Untuk dibunuh oleh penguasa lainnya Apa maksud dari perkataanmu itu? Didadari terkutuk seperti itu Tidak punya hak untuk mengaturku Singkirkan tanganmu Ikuti perjanjian ini Tapi kalau tidak Aku akan menyerang kamu Sama seperti kamu menyerang yang lain Baiklah Kalau itu memang kemauan kali Paskol